Yang teman-teman tahu Dimana setiap karakteristik dari satu perusahaan Itu kan mempunyai karakteristik tersendiri Sehingga kita mudefinisikan Dimana bisa dilihat di gambar di sebelah kiri Kita definisikan PF dan PL Pertama Jarak antara PL Itu Jika lo mau melihat karakteristik Itu adalah E dikali jarak dari PL Sehingga untuk menentukan ini adalah Kurvanya adalah ellipse, parabola, ataupun hiperbola Kita harus melihat E-nya Dimana E-nya ini akan menentukan Apakah ini suatu ellipse, parabola, atau hiperbola tersebut Seperti yang dilihat di screenshot-an di atas Dimana jikalau kita ubah persamaannya ya Sehingga E sama dengan Oh maaf, ini bukan PL PF per PL Sorry PF per PL E sama dengan PF Atau panjang PF per PL Nah, lalu kita lihat lagi di purcell Dimana Jika E-nya itu di antara 0 dan 1 Maka Ini adalah satu ellipse Dan jikalau E-nya sama dengan 1 Maka ini adalah satu parabola Dan jikalau E-nya lebih besar daripada 1 Maka Ini adalah hiperbola Mungkin teman-teman Apa ya Langsung merasa bahwa ini langsung tiba-tiba gitu kan Tapi Tenang aja Tidak Apa Awalnya mungkin seperti ini Tapi Saya jelaskan kembali lagi nih Mungkin teman-teman tahu Suatu bentuk seperti ini kan Ya kan Ini adalah suatu bentuk Persama lingkaran Sehingga Tapi Maaf Sehingga kalau misalkan kita Definisikan bentuk ini Berarti kan itu adalah suatu lingkaran Dengan titik pusat 0,0 Dengan jaraknya adalah R Nah Sama seperti di lingkaran LSD juga mempunyai bentuk Yaitu X kuadrat plus A kuadrat Tambah Y kuadrat plus B kuadrat Sambah dengan 1 Sehingga Jika lo kita plot ya Kita plot Dalam Suatu koordinat kothesius Ini kan karena Titik pusatnya 0,0 kan 0,0 Maka ini adalah B dan ini adalah A Oke Selanjutnya Untuk parabola seperti biasa Itu Bentuknya Y sama dengan X kuadrat Y sama dengan A X kuadrat plus B X plus C Ataupun Juga bisa X sama dengan A Y kuadrat plus B Y plus C Sama aja Tetapi Arahnya berbeda Dalam artian kalau misalkan X kuadrat kan Ke atas atau ke bawah Tapi kalau Y Y Selanjutnya Tentu bisa Kandungan jari Nah Setelah itu Ini adalah Hyperbola kan Ada hyperbola Hyperbola itu Kita tahu bahwa E nya kan lebih dari 1 Kalau misalkan kita lihat Contoh di Purcell kan Ini adalah 2 Oke Ini adalah tentang Ison Kucut Setelah itu Di dalam materi Ison Kucut Ada namanya Parameter Mungkin teman-teman Tahu Dimana misalkan Kayak X sama dengan A T plus B Atau A T kuadrat plus B T Plus apapun Lalu Y sama dengan Apa Jadi Mungkin teman-teman Pahamnya T itu adalah Satu variable Ya kan Tetapi Kalau misalkan Boleh saya sarankan Mungkin teman-teman Mulai mengubahnya Menjadi waktu Coba Karena kan Ini untuk mempermudah saja Tapi tetap saja Tapi kembali lagi Ini adalah satu variable Misalkan Gini Kita punya 1 X Sama dengan 2 T plus 1 Dan Y Sama dengan Misalkan Apa 4 T Misalkan Nah Jika lo kita Melihat Kita buat grafik ya Terhadap X dan Y Ya kan Lalu Kita buat 2 T plus 1 Berarti Sada Ini X ini Berarti kan pada saat X sama dengan 0 T nya adalah Setengah Lalu pada T sama dengan 0 X nya sama dengan 1 Oh yes No No Betulkannya Portini Yes Oui Sekarang No Usted Se terkitar Minis Minus setengah Seperti ini Lalu jika kita punya plot lagi Yaitu Y T Ini kan 4 kali ini kan Seperti ini lah Ini T Berapa contohnya 8,2 misalkan Jadi sebenarnya Parameter itu hanya digunakan Atau itu digunakan untuk membantu kita Nah dari 2 persamaan ini kan Ini kayak melihat 2 persamaan berbeda kan Tetapi Kita bisa ubah Kita bisa manipulasi algebarnya Dimana X sama dengan 2T plus 1 Ya kan Atau X minus 1 sama dengan 2T Jadi T sama dengan X minus 1 per 2 Lalu Karena kita awalnya tadi ingin membuat kurva X dan Y ya X Y Projector X Y Berarti Y sama dengan 4T kan Nah T kan sudah kita Dapatkan tadi Yaitu X minus 1 per 2 Jadi 4 kali X minus 1 per 2 Atau Y sama dengan 2X minus 2 Mungkin ini agak terdengar sangat-sangat tiba-tiba ya Tapi Coba kita lihat Contohnya ya Coba Sebentar ya Misalkan 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 gini Kita punya suatu X Sama dengan 4T kuadrat Misalkan Lalu kita punya Y sama dengan 1 per T Plus 3 Dengan T itu Tidak berarti sama dengan 3 Ya kan Karena Kalau misalkan T sama dengan 3 kan Tidak ada infinisi Y nya Terus kita cari Misalkan dicari Buatlah Kurva X Koma Y nya Ya kan Berarti Seperti yang tadi Kita manipulasikan algebarnya saja Sehingga X sama dengan 4T kuadrat Atau X per 4 Sama dengan T kuadrat Berarti T sama dengan Akar dari X per 4 kan Nah Setelah itu Kita masukin lagi Seperti ini Berarti kan Y sama dengan 1 Per T Plus 3 Atau 1 per Akar dari X per 4 Plus 3 Nah Tadi kembali lagi T nya kan tidak boleh sama dengan 3 Ya kan Berarti X nya itu Tidak boleh 4 kali 3 kuadrat Ya kan Atau X nya itu tidak boleh Sama dengan 36 Jadi jika 36 Di sini Ini tidak terdefinisi Nah Sebelumnya saja Dari Parameter itu Karena gini Mungkin teman-teman Melihat bahwa Parameter itu Sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat Tidak jelas ya Karena Kita mendapat Satu variable T gitu kan Karena kan kita Biasanya Mendapat Paling banyak kan Tiga variable Itu X, Y, Z kan X, Y, Z Terus tiba-tiba ada T Tapi kalau misalnya Kita plotting T Dalam bentuk waktu Yaitu Misalkan Ada X, Y, Z Tapi T nya itu Dalam waktu Berarti kan Satu titik yang bergerak Mungkin Contoh lain Adalah Selamat Mungkin teman-teman bisa membuka tutorialnya. Sebenarnya, tutorial 4, eh sorry, tutorial 3. Tutorial 3 itu ada yang harus mencoba. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, misalkan kita ambil soal C gitu, 3C. Nah, kan pertama kita tahu bahwa X sama dengan T. Lalu Y sama dengan akar dari 1 min T kuadrat. Nah, karena kita sudah dapat X sama dengan T, tinggal kita plot saja kan. Y sama dengan akar 1 min X kuadrat. Atau Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat. Dan jika kita ubah, berarti kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Seperti yang tadi, itu adalah bentuk lingkaran kan. Jadi kita plot. Itu dalam korekertesis. Nah, atau mungkin contoh lain. Misalkan. X sama dengan 1 plus sin T. Y sama dengan 2 plus T. Misalkan. Yang E. Nah. Alasan kita lihat gini kan. Ini gimana caranya? Pertama, untuk masalah ini, kita kan mempunyai trigonometri ya. Kita gunakan sifat ini. Sehingga, jika kita manipulasi keduanya, X min 1 sama dengan sin T, dan Y per 2 sama dengan, eh, sorry. Y min 2 per 2 sama dengan cos T. Jika kita kuadratkan kedua ruasnya, maka kan kita mendapat X min 1 kuadrat sama dengan sin kuadrat T kan. Dan Y min 2 per 2 kuadrat sama dengan cos kuadrat T. Dan jika kita tambahkan kan, ini adalah 1 kan. Berarti kita mendapat X min 1. Tambah Y min 2 kuadrat per 2. Eh, Y min 2 per 2 kuadrat. Nah, adalah 1. Ini kan suatu bentuk persamaan ellipse. Di mana, koordinat titik pusatnya itu adalah 1,2 kan. Ini adalah ellipse. Nah, berarti yang kita tahu bahwa X-nya ini 1, dan Y-nya itu adalah akar 2. Dan itu adalah persamaan parameter. Karena, jujur saja misalkan, kita melihat contoh soal ini. Nomor 6 gitu. Eh, sorry. Nomor 6 misalkan. Nah, kita dapat bahwa Y sama dengan T kan. Ya, Y sama dengan T pangkat tiga pusat empat. Atau, dan X sama dengan T pusat satu. Berarti, kita coba itu. Tadi, integral dari X kuadrat min 4. Dari 0,1. Dan, DX kan. X sama dengan T plus satu. T plus satu. Dan Y sama dengan T pangkat tiga pusat empat. Maka, bisa kita lihat juga. Ini kan, gini. Kita punya tiga cara. Dalam artinya, kita ubah Y-nya menjadi X. Kita ubah S-nya menjadi Y. Atau, kita ubah keduanya itu menjadi T. Sehingga, DX-nya nanti berubah. Atau, kita bisa buat. Coba T ya. Berarti kan T plus satu kuadrat. Ini, 4 kali T pangkat tiga plus empat. Nah, tapi kan disini kan ada, ini DX nih. Nah, caranya adalah kita turunkan DX-nya saja. Berarti DX sama dengan DT. Berarti, kali DT. Untuk, ini contohnya. Ini, gak akan saya itu turun. Apa? Gak saya integrakan. Mungkin, teman-teman bisa langsung integrakan saja. Nah, dan itu adalah untuk bab. Dari Kirsten Krucuk. Selanjutnya adalah bab faktor. Oke. Teman-teman, tahu bahwa faktor itu adalah satu besaran yang memiliki arah kan? A, B. Ya kan? Sehingga faktor itu tidak hanya memiliki angka, tapi juga memiliki arah gitu. Dan cara mencari faktor kan, ujungnya dikurangi pangkalnya kan? Misalkan, ini ada titik P dan Ki. X2, Y2, dan ini X1, Y1. Berarti kan faktor P Ki itu sama dengan X2-X1, Y2-Y1. Oke. Nah, setelah itu, kita tahu bahwa ini kan mempunyai besar gitu kan? Dengan cara X2-X1 kuadrat tambah Y2-Y1 kuadrat, lalu diakarkan ke semuanya. Nah, karena itu, faktor itu tidak hanya memiliki besar, tapi juga memiliki arah, sehingga kita bisa tahu arahnya. Maksudnya, faktor kan itu adalah satu perkalian dari besar dikali arahnya. Berarti kan ini maksudnya arah kan? Berarti faktor arah sama dengan faktornya dibagi besarnya. Lalu, bisa diingat lagi, faktor itu memiliki dua tipe perkalian, atau dot product, atau cross product. Kalau dot product kan, itu tinggal X1, X2, plus Y1, Y2, plus Z1, Z2 kan. Lalu, kalau ini, misalkan, U itu kan X1, Y1, Z1. Berarti kan, ini kan kita harus gunakan matriks ya. X2, Y2, Z2. Berarti, hasil dari Upros, itu adalah... Cara mudanya gini. Ini cara cepat, tapi sangat-sangat membantu. Misalkan gini, ini ada status matriks kan. Kita buat matriks baru, disebelahnya yang sama. I, J, K, X1, Y1, Z1, dan X2, Y2, Z2. I, itu pasti determinan dari ini. Oke? Dan J, itu adalah determinan dari ini. Kalau K, itu adalah determinan dari ini. Itu adalah cara mudah untuk itu cross product. Mungkin contoh soalnya. Contoh soal nih. Misalkan ada... Ini. U cross V. Nanti ini ada U, ini ada V. Berarti kan, kita tinggal buat aja. Di mana, Min 3, 2, Min 2 kan. V-nya, itu adalah... Min 1, 2, Min 4. Misalkan aja. Oke. Kita cari U dan V-nya aja ya. Oh, sorry. U cross V-nya. Min 3, 2, Min 2. Min 1, 2, Min 4. Dan itu adalah kan U cross V. Sama dengan Min 3, 2, eh, sorry. Ini matrix I, J, K. Min 3, 2, Min 2, Min 1, 2, Min 4. Seperti tadi, I itu adalah determinan. Berarti kan Min 4 dikurangi Min 2. Eh, Min... Sorry. Min 8 dikurangi Min 4. Berarti kan Min 4 I. Ditambah J-nya. Ini kan tadi kan ada sektor I, kan. Min 3, 2. Atau caranya tuh determinan ini dikurangi ini, kan. Itu sama dengan J. Berarti kan Min 2 kali 2 atau Min 4. Ini Min 4. Lalu ini dikurangi Min 12. Berarti Min 4 dikurangi 12 atau 12 dikurangi 4 itu kan 8. J. Lalu K. K itu kan adalah determinan dari ini. Berarti Min 6 dikurangi Min 2. Atau Min 4. Lalu di vektor kan ada, gitu ya. Mencari bidang ya. Nah, bidang dalam suatu koordinat 3 dimensi. Itu kan suatu, apa ya, suatu luas tak teringga. Nah, cara mencarinya adalah kita membutuhkan vektor normal dari bidang tersebut dan satu titik di bidang tersebut. Nah, karena kita sudah mendapatkan ini, berarti caranya seperti ini. Misalkan titik P ada di bidang yang kita cari, gitu kan. A, X, 0, Y, 0, Z, 0. Nah, dan N itu adalah vektor normal. Atau vektor yang tegak lurus. Atau ortogonal. Dari bidang. Lalu, cara saya menyelesaikannya gini. Salahkan kita disuruh jawabkan. Pertama, kita misalkan dulu. Titik key itu adalah X, Y, Z. Lihat di mana ini bukan suatu nilai tetap, seperti X, 0, Y, 0, Z, 0. Ini adalah satu variable. Di mana X itu adalah variable X, Y itu adalah variable Y, dan Z itu adalah satu variable. Berarti, untuk mencari vektor peki, ya kan. Itu adalah X, min X, 0, Y, min Y, 0, Z, min Z, 0. Nah, karena kita tahu bahwa vektor normal itu ortogonal ya, atau tegak lurus. Maka, kita tahu bahwa vektor peki ini, itu pasti tegak lurus kan, terhadap vektor normalnya. Karena kan peki kan pasti berada di bidang tersebut. Nah, berarti jika kita cross-produkan, eh sorry, kita dot-produkan, Itu hasilnya adalah, karena tegak lurus ya, pas 90 kan, 0. Maka, X, min X, 0, Y, min Y, 0, Z, min Z, 0. Dikali vektor normalnya, misalkan A, B, C deh. Itu, dikali A, B, C, sebenarnya 0. Nah, sehingga menjadi, X, min X, 0, sekali A, tambah Y, min Y, 0, sekali B, tambah Z, min Z, 0, sekali C, sama dengan 0. Ini adalah satu persamaan bidang. Seperti itu. Mungkin contoh soalnya seperti ini. Contoh soalnya seperti ini. Terima kasih. 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 Kita ambil nomor... Misalkan nomor 4 ya. Kita kan titik A itu kan 0,0,1. Berarti, dan garis L, X sama dengan 1 min T, Y sama dengan 3 T, Z sama dengan 1 min T. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin mencari, kan, sudut antara dua vektor nih. A, B, dan garis L. Oh, titik B-nya ada nih. 3,2,1. Ini. Kalau sekarang kita lihat, kita lihat di sini ya. Ini kan satu persamaan di mana bentuk awalnya adalah ini. X min, X 0, Y min Y 0, Z min Z 0. Oh, ini soal persamaan garis ya. Oke. Sorry, 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 sorry. Kita coba yang lain deh. Kita buat soal aja deh. Misalkan, tadi A ya ya. 0,0,1. B, 3,2, minus 1. Terus, misalkan kita ingin mencari bidang yang tegak lurus. Misalkan ini, atau vektor normalnya aja deh. Kita mencari bidang yang tegak lurus. Berarti, caranya adalah kita definisikan Ki, X, Y, Z, dengan A Ki. Itu adalah X, Y, Z min 1. Kalau misalkan kita kali vektor normalnya, atau 3,2, minus 1. Maka ini 0 kan. Berarti, X kali 3, 3X plus 2Y, min Z plus 1 sama dengan 0. Atau 3X plus 2Y, min Z sama dengan min 1. Ini adalah contoh soalnya. Selanjutnya ada yang ditanyakan, ya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kuselesaikan di sini ya. Eh, atau... Eh, kuselesaikan untuk materi ini. Dalam artian, lanjut ke selanjutnya. Itu persamaan garis. Perfektor. Atau mau apa? Atau mau ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau... Gue tunggu deh sampai 21.10 ya. Oke. Eh, karena nggak ada ya, berarti langsung aja ke persamaan garis. Nah, persamaan garis itu lebih simpel dibandingkan persamaan bidang. Karena yang kita butuhkan adalah pertama, suatu faktor yang searah dengan garis. Atau paralel. Lalu, suatu titik juga, P. Yang berada di garis. Nah, caranya adalah kita definisikan key. Sekali lagi, X, Y, Z. Di mana P key, atau faktor P key sama dengan X min X0. Y min Y0. Z min Z0. Nah, kan kita tahu bahwa P key dan faktor V ini, itu kan adalah faktor yang kurang lebih searah. Atau bisa kita buat bahwa faktor P key itu adalah faktor V dikali suatu variable. Atau dikali suatu angka. Nah, berarti, kan V-nya itu adalah A, B, C. Berarti kan ini bisa kita ubah. Menjadi T dikali A, B, C, Y, min Y0 dan Z min Z0. Sama dengan A, T, B, T, C, T. Karena ini kan sama nih. Kita mendefinikan ini sama kan. Karena seperti tadi, jika lo ada satu garis, dan ada satu faktor juga. Dan ini kita tahu bahwa ini paralel nih. Nah, kalau kita tahu ini paralel. Berarti titik P-nya dan key. Ini adalah faktor P key. Faktor P key. Itu adalah faktor V dikali suatu panjang, kan. Dimana panjangnya itu bisa berapapun, gitu. Karena kan key-nya kan berubah-ubah. Key-nya kan berubah-ubah. Key-nya itu kan berubah-ubah. Maksudnya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, kan. Sehingga key-nya itu kan bisa di mana aja. Karena kan kita mendefinisikan key-nya itu adalah variable. Sian, Jok. Sehingga kita bisa, apa, bisa kita simpulkan bahwa X min X0 sama dengan AT. Y min Y0 sama dengan BT. Dan Z min Z0 sama dengan CT. Ini adalah persamaan garis. Gimana kita tahu bahwa ini adalah persamaan garis? Nah, ada namanya, persamaan garis ini memenuhi kesimetrisan. Dimana X min X0 per A sama dengan T. Tapi, sama juga dengan Y min Y0 per B. Atau Z min Z0 per C. Sehingga, kita bisa buat seperti ini. X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Nah, makanya kita bisa mengetahui bahwa persamaan tersebut adalah persamaan garis. Karena kan menunjukkan kesimetrisan ini. Dan cara untuk membuktikan bahwa ini simetris adalah dengan parameter. parameter. Nah, karena kita sudah dapatkan parameternya dalam T ini. Berarti kan kita bisa mengetahui bahwa, atau bisa meyakinkan bahwa ini adalah persamaan garis. Atau nggak, contohnya misalkan, standi tutorial misalkan. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Serem. Min 1, 2, min 1. Lalu faktornya adalah 1, min 2, 4. Maka, kembali lagi kita definisikan Y sama dengan X, Y, Z. Berarti PQ, atau faktor PQ, sama dengan X min 1, EX plus 1, Y min 2, Z plus 1. Ya kan? Dan tadi, kita mengetahui bahwa PQ sama dengan V, faktor V dikali T. Maka, X min 1, Y min, EX plus 1, koma Y min 2, koma Z plus 1, sama dengan 1, ini kan kali T, T, koma, min 2, T, koma, 4, T. Sehingga, X plus 1, sama dengan Y min 2 per min 2, sama dengan Z plus 1 per 4. Ini adalah persamaan garisnya. Mungkin ini, mungkin itu aja dari persamaan garis. Untuk selanjutnya, kita bakal coba ngerjain itu ya, mock-up ya. Oke. Kalau kita ngerjain mock-up ini. Gini, silakan langsung aja ya, kita langsung nomor 2. Tadi, berarti, pertama gini, parameter. Berarti, ini adalah materi ellipse kan? Atau irsan gerucut. Lalu, kita mendapatkan parameter. Dan di dalam parameter ini ada trigonometri. Oke. Maka, seperti yang saya bilang tadi, trigonometri, kita harus memanfaatkan identitas trigonometri. berarti, X sama dengan 5 sin 2t, itu menjadi X per 5 sama dengan sin 2t. Dan X per 5 dikuadratkan sama dengan sin 2t. Lalu, Y-nya, kalian lihat itu juga, Y sama dengan 3 cos 2t. Y per 3 sama dengan cos 2t. Maka, Y per 3 kuadrat sama dengan cos 2t. Jika kita tambahkan, ya, maka ini menjadi, X per 5 kuadrat, tambah Y per 3 kuadrat, sama dengan 1 kan? Berarti, ini adalah persamaan ellipse kan? Dimana, jarak dari titik pusat ke X-nya, X terjauhnya itu adalah akar 5. Dan, jarak dari titik pusat ke titik terjauh di Y-nya, itu adalah akar 3. Nah, berarti kan, horizontal-nya itu adalah akar 5, dan ini vertikalnya adalah akar 3. Eh, sorry, 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 sorry. Mas, 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 X per 2, 5, plus Y per 9. Salah 1. Berarti, ini adalah 5, ini adalah 3. Berarti, mas, bukan akar, ini 5, ini 3. Berarti, kita, horizontal itu adalah A kan? Berarti, ini adalah A. Dan, partikel adalah B. Berarti, 5 kali 2 dikurangi 3. Atau 10 kurangi 3, sampai dengan 7. Oke. Ini adalah nomor 2. Lalu nomor 3. nomor 3. Oh, ini, langsung saja ya. Mungkin tadi tidak sempat saya jelaskan, dimana, apa, turunan dan integral dari, vektor ya. Tapi, untuk, ini, akan saya jelaskan secara singkat, dimana, jika kita menurunkan vektor, itu kita turunkan komponennya saja. Dikarenakan kita anggap bahwa, setiap komponen X, Y, dan Z, itu adalah satu fungsi terhadap T. Berarti, misalkan, DR per DT, ini vektora, itu kan berarti, D, F, X, E, F, T, ini membuat, apa ya, komponen X, D, D, T per DT, ini komponen Y, dan ini, satu lagi, D per DT, misalkan, H, T, ini komponen Z. Nah, oke, lagi saja, yang A. Apa? 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 Bisa di mute ya. Oke, terima kasih. Diketahui pada selang A, B, partikel bergerak ke atas. Berarti tentukan nilai A, B. Nah, kan bergerak ke atas, itu kan ditentukan oleh K, kan? komponen K. Berarti, kita lihat saja, dia itu, partikel bergerak ke atas, berarti kan, kecepatannya, itu kan plus K-nya, kecepatan K-nya, itu plus. Nah, seperti, dilihat di fisika, dari satu-satu, turunan dari jarak, itu adalah kecepatan, kan? sehingga, kita mencari, turunan dari ini, dimana, dia itu bergerak ke atas, berarti positif. Atau, D per DT, dari R, dari K, atau, kita buat, kita definisikan ini sebagai, HX tadi, HT, itu harus lebih dari 0. Turunan ini kan, kita langsung turunkan saja, berarti, 2T, min P per 4. Lebih dari 0. Nah, berarti, dia itu, 2T, lebih dari P per 4, kan? atau, T, lebih dari P per 8. Oke, itu yang A, yang B lagi. Tentukan, T dimana, faktor singgungnya, tegak lurus, terhadap bidang, X, koma, plus 2, Y, min Z. Oke, pertama, kita dapat bidang, X, plus 2, Y, min Z, sama dengan 1. Dari, apa, dari bentuk awalnya, yaitu, X, min X, 0, Y, min Y, 0, ini A, sorry, ini B, dan ini C, Z, min Z, 0, faktornya kan tadi, A, B, C kan? Berarti, koefisien dari suatu bidang, itu adalah faktor normalnya, atau, berarti normal dari faktor, misalnya ini bidang, P, eh, bidang, apa ya, bidang S, gitu, berarti normal dari bidang S, itu adalah 1, 2, min 1, ya kan? Nah, berarti kita cari aja, di mana faktor singgungnya, tegak kurus dari bidangnya. Oke, berarti, kita mencari, faktor singgung, faktor singgung, itu adalah, faktor-faktor, yang menyinggung dari kurva kan? Diingat lagi, bahwa, garis singgung kan, adalah turunan. terhadap DT kan? Karena kan kita, itunya waktu kan? Berarti, turunan dari DT, itu yang tegak lurus, terhadap, terhadap faktor ini. Atau, yang faktornya ini, 1,2 min 1. Berarti, kita turunkan dulu ya. Ini kan berarti, cos T I, plus, eh, min, sin T J, plus, ini, jadi, 2 T, min P4, ini kan jadi 2 T min P4. Oke, faktor singgungnya, tegak kurus terhadap bidang itu. Berarti, kita cari, yang tegak kurus terhadap bidang, berarti, yang sama kan dengan ini. Atau yang searah. Berarti, kita cari aja T-nya, yang itu, seorang 1, 2, dan, min 1 gitu. Atau, cari yang arahnya sama aja. kayak, kayak, kan gini, NS itu kan, vektor ini, itu, arahnya sama kan, dengan vektor, misalkan, setengah, koma 1, koma minus per 2 gitu kan, sama kan. Kayak, itu hal yang sama kan. Sehingga, atau bahwa vektor singgungnya itu, tegak kurus terhadap bidang, X, plus 2Y, min Z gitu. berarti, tinggal, kita turunkan saja. Terakhir yang C. Oke, kapan partikel mencapai, ketinggian maksimum, dan berapa ketinggian minimum? Eh, maksimum, dan maksimum. Oh, kapan partikel mencapai, ketinggian maksimum? Oh, ini maksudnya minimum mungkin ya. Oke, berarti, kita cari kan, ketinggian maksimum. Berarti kan ketinggian, cuma didefinisikan. Kan ketinggian, didefinisikan, dengan K kan. Berarti, kita cari aja, kapan K maksimum, dan kapan K minimum. Nah, kembali lagi, untuk mencari, minimum dan maksimum, dari satu fungsi, ya, itu kan cari titik kritis. Atau, ujung selang, atau, apa, turunannya, sama dengan 0. Atau, turunannya tidak ada, atau tidak terimini sih. Nah, pertama, kita lihat nih, selangnya itu kan, T sama, lebih dari 0 kan. Berarti, kita cari aja, yang, ujung selangnya, T lebih dari 0, berarti kan, min, jadi, 0, koma, kata ringga kan. Berarti, kalau kita lihat ujungnya, ujungnya itu adalah, pada saat, T sama dengan 0, jadi, 0, 0, plus 1, berarti 1. 1K. Lalu, turunannya, 2T, min, pi per 4, sama dengan 0. Turunannya sama dengan 0 kan, titik kritis. Berarti kan, ini adalah, menjadi, T sama dengan, pi per 8. Lalu, kalau titik, ini kan tidak ada turun, maksudnya singular ya. Singular kan, gak ada ya, karena ini semuanya, fungsi yang, kontinu. sin, cos, terus, polinom. Berarti, tinggal dilihat saja. Misalkan, ujungnya itu 0 kan, berarti seduka. Kalau misalkan, pi per 8, atau, C kuadrat, min, pi per 4, kari, pi per 8. Kan, pi per 16, min, pi per, 32. itu, 2 pi per 3, eh, pi per 32 ya. Nah, pi per 32, ini kita lihat, kita bandingkan, dengan 1. Di mana, yang, apa ya, yang tinggi gitu. Nah, itu untuk, cara menentukan nomor 2. Lalu, nomor 3, nomor 3, sorry tadi ya. Terus nomor 4, dan 5, langsung saja. Ini tadi, yang kita pikirin bidang ya. pertama, kita kan ketahui, langsung 4 ya. 0, 0,1. Dan, garisnya itu adalah, X, sama dengan 1, min, T, Y, sama dengan 3, T, Z, sama dengan, T. Oke, dan B, itu adalah, 3, 2, min, 1. Nah, tadi persamaan garis, kita tahu bahwa, faktor, dari, yang searah ini, adalah, koefisien dari T kan. Karena kan, AT, BT, CT kan. Itu sama dengan, X min, X0, Y min, Y0, Z min, Y0. Z min, Z0. Berarti kan, faktornya, itu adalah, min, 1, 3, 1. Nah, lalu, kita cari nih, faktor AB. Ya kan? Faktor AB itu kan berarti, 3,2, min, 2. Terus, kita cari kosnya kan. Cara mencari kos, itu kan menggunakan, dot product kan, dimana, atau, contohnya, U, dot, V, kita dot, sama dengan, besar U, dikali besar V, dikali kos, teta. Berarti, tinggal kita, ini aja, AB sama V. Berarti kan, 3,2, min, 2. Kita cross kan, dengan, 1, 3, 1. Terus, sama dengan, besarnya ini, yaitu, akar dari, 9, plus 4, plus 4, dikali, ini adalah, 1, plus 9, plus 9, dikali, kalau seteta, kalau saat kita lihat, ini kan, min 3, tambah, 6, min 2. set, nyari waktu paru, yang dioksitnya, anolnya berapa? Anolnya, ini. Bisa di, itu, ini itu, untuk, ya, terima kasih. Ya, akar, itu waktu, 9, tambah, tambah 8, kan, 17. Oke, akar, dari, 11, dikali, koasteta, berarti, koasteta, sama dengan, 3, tambah 6, eh, min 3 kurang, tambah 6, itu, min 3, eh, sorry, min 3, tambah 6, 3, 3 kurang 2, sama 1. 1 per akar, 17, kali akar, 11. Atau, ya, gini aja, gapapa sih, tapi, kalau misalnya dikali, ya, 17, ke 11. 1, 1 per akar, dari, 187. Oke, nomor 5. Oke, nomor 5, gradient garis singgung kurva, X sama dengan, T plus E pangkat T, Y sama dengan, T kuadrat plus E pangkat T. Gimana, titik 1, 1. Oke, pertama, kita harus mencari, kapan sih, T, T nya berapa sih, saat X sama Y mencapai 1, gitu kan. Tinggal, sekitar S1, sama dengan T plus E pangkat T, 1 sama dengan T kuadrat plus E pangkat T. Nanti kita kurangkan saja kan. Atau, T min T kuadrat, sama dengan 0. Oke, berarti, T nya itu, 0 ataupun, saat, min 1 kan. Tapi kita harus cek dulu nih. Kalau kita masukin min 1, ini kan super E, ditambah min 1, terus itu, oh enggak, ini enggak. Berarti, min 1 itu enggak, bukan. Karena kan ada E pangkat T nya. Terus kalau kita 0, berarti kan, X nya itu, 0 tambah E pangkat 0, Y nya itu kan 0 plus E pangkat 0. Oh, berarti ini 1 nih. Ini 1, ini 1, ini 1, berarti, oh benar 1, 1. Berarti, pada saat T sama dengan 1, X, Y itu sama dengan 1, 1. Oke, terus kita mencari garis singgung. Garis singgung kan adalah turunan ya. Berarti, turunkan aja. X terhadap T, Lalu, Y terhadap T. Nah, berarti, tinggal, kalau kita turunkan kan, ini, kelasan kembali lagi, D, X per DT. Itu kan, sama dengan, 1 plus E pangkat T. Lalu, DY per DT sama dengan 2T plus E pangkat T. Nah, berarti, kita tinggal cari aja. Karena kan kita tahu ini gradient. Nah, gradient itu, DY per DX kan? Dari satu kurva. Berarti, DY per DX itu kan bisa kita ubah, DY per DT, per DX per DT. berarti, 2T plus E pangkat T per 1 plus E pangkat T. Atau, kita masukin saja. Kita masukin, karena T ini kita dapat 0 ya. Berarti kan, 0 plus E pangkat T per 1 plus E pangkat 0, E pangkat 0. Berarti kan, 1 per 2. Berarti gradientnya, pada saat, detik 1,1, itu adalah 1 per 2. Oke, ini tuh aja yang bisa, aku sampaikan, aku serahkan, selanjutnya ke temanku, Aaron. Halo, teman-teman. Kedengeran kah suara saya? Kedengeran ya? Saya asumsikan kedengeran, karena saya nggak, nggak bisa mendengar suara sendiri. Oke, jadi, materi yang terakhir nih, yang paling, paling ujung lah, dari yang paling ujung, dari, dari KBF, maupun dari UTS, maupun dari mana aja, pokoknya Purcell tuh terakhirnya ini. Nggak juga sih, kayaknya ada bab 16 juga. Tapi bab 15 adalah, ini, judulnya mungkin, kecil sekali, karena emang panjang sekali. Yaitu, persamaan differential linear order 2, dengan coefficient constant, alias PDO2. Nah, jadi, nih, kan kalau misalnya kemarin, sempat terbahas ya, bahwa ada, persamaan differential order 1, order 1 tuh, berarti, apa? Berarti dia cuma, ada satu differentialnya. Misalnya, DYDX, kurang 2 cos X, sama dengan 1 gitu, misalnya ya. Itu order 1. Kenapa? Karena, differentialnya juga order 1. Jadi, untuk yang kali ini, sayangnya, hidup kita tidak semudah itu. ini adalah order 2, di mana kita memiliki, turunan yang kedua. Jadi, ada beberapa jenis nih, sebelum kita mulai. Ada, dua jenis. Homogen, dan non-homogen. Bedanya apa? Kalau misalnya yang non-homogen, itu ada belakangnya. Nih, ini belakangnya 2. Ini, kalau misalnya belakangnya konstanta, belakangnya fungsi lain, cos X, dibagilan X, apa segala macam, sampai, sakit kepala, nah itu udah, termasuk non-homogen. Sebaliknya, kalau kita bilang, homogen, atau non-homogen, itu belakangnya selalu nol. Nggak ya? Cukup simpel. Untuk kita bisa, menyelesaikan solusi yang ini, kita harus tahu, cara menyelesaikan solusi yang ini. Dan kalian bertanya, bagaimana caranya? Jadi, itulah pembahasan terakhir kita, pada malam hari ini. Nah, kalau misalnya dulu, kita ingat-ingat ya, bahwa, kalau misalnya yang order 1 tuh, memang umumnya, dengan, ada eksponensialnya. Jadi, EX, E2X, dan sebagainya. Dan, kesininya juga masih sama. Misalnya, kita sekarang mau menyelesaikan, persamaan diferensial, yang ini. Y sama dengan nol. Ini homogen atau non-homogen? Jawabannya adalah, homogen. Kenapa? Karena belakangnya nol. Nah, untuk menyelesaikan, homogen, ini ya, ada satu pemisalan. Satu dan hanya satu. kita misalkan, Y sama dengan E, dipangkat RX. Atau variabelnya lain. Misalnya, kalau Y adalah fungsi dari T, maka ini diganti jadi T. Kenapa, kita harus memisalkan ini? Karena, sekarang kalau misalnya kita turunin, ini jadi, berdasarkan chain rule, R kali ERX. Kalau misalnya kita turunin lagi, R kuadrat ERX. Nah, kalau misalnya udah gini, ini kan kita misalkan ya. makanya, sekarang kita, substitusi balik, ke persamaannya. Ini 4, Y double, double aksen, jadi, R kuadrat ERX, tambah, 4, Y aksen, R, ERX, lalu, ada satu lagi, Y, ERX. Sama dengan nol. Nah, ini kan ada yang sama nih. ERX, ERX, ERX. Kita, bisa keluarin. ERX, 4R kuadrat, plus 4R, plus 1. Nah, sekarang coba, dipikir pakai logika. ERX, pas, bakal nyampe nol nggak? kalau misalnya kita, bahkan kalau misalnya, ERX negatif pun, ERX masih positif. Jadi, ini pasti akan selalu lebih besar daripada nol. Maka, dengan aman, kita bisa coret nih, ERX-nya. Dan, sisanya tinggal, persamaan, yang kita namakan, persamaan karakteristik. 4R kuadrat, plus 4R, plus 1, sama dengan nol. Ini, persamaan ini nih, yang R, yang kuadrat, itu kita namakan, persamaan karakteristik. karakteristik. Atau, kalau misalnya, kalian mau, bahasa Sundanya, bahasa Sundanya, Equation. Itu, bahasa Sundanya ya, kalau misalnya, kalian mau, baca-baca buku. Nah, kenapa sih, kita harus mencari, karakteristiknya? karena begini, misalkan, ini kan dari kita, misalkan, bahwa Y sama dengan ERX. Maka, kalau misalnya, sekarang kita selesaiin, persamaannya. Ini, 2R, tambah 1. Kuadrat, sama dengan nol. 2R, plus 1, sama dengan nol. R, sama dengan, minus setengah. Oke, so far so good. Jadi, kita, sekarang punya R, punya angka R. Setelah kita punya angka R, kita bisa masukin lagi. Solusi, dari ini, kita, subscribe, YH, atau YH, YH, sama dengan, E, pangkat, negatif setengah X. ada satu masalah dengan ini. Ini, solusinya belum lengkap. Patut diingat ya, teman-teman, bahwa, semua, semua ya, semua, tidak terkecuali. Semua persamaan, diferensial, ada dua, pasti, memiliki, dua suku. Nah, tapi kan ini, kita cuma ada satu, sukunya. Gimana dong? Ada teori, yang sudah terbukti, by the way, kalau misalnya, kita cuma ada satu nih, R-nya. Kita, copy paste lagi, setengah X, karena, emang cuma satu kan, R-nya. Tapi, kita tambahin, ini dikali X. Kalau misalnya, kalian mau pembuktiannya, silahkan mencari sendiri, itu lumayan memusingkan. Tapi, jadinya begitu. Kalau misalnya, ada R yang kembar, kita punya X. Nah, itu yang dinamakan, prinsip superposisi. Bahwa, YH itu, pasti, dipertambahan, antara dua solusi, yang kurang komplit. Nah, ini kan, kita baru bahas nih. Ini kan, memisalkan kita nih, awalnya. Bahwa Y, sama dengan, E pangkat R. Dan, R ini, adalah, solusi, dari, persamaan karakteristik. Tentunya kalian, kalau misalnya, udah tahu nih, persamaan kuadratik, gimana sifatnya, kalian juga, pasti, bakal tahu, bahwa, ada tiga, kemungkinan besar, solusi yang ada, dari, persamaan ini. Pertama, bahwa, ada R1, ada R2. cara tahunya ini, gimana? Kita pakai diskriminan. Diskriminan adalah, B kuadrat, minus 4 AC. Kita, taruh di atas saya. B kuadrat, minus 4 AC. Kondisinya apa? Kalau misalnya, ada dua. Kalau misalnya, ada dua akarnya, berarti dia, lebih dari nol. Kalau, misalnya, R1, sama dengan R2, sama dengan R, itu berarti, dia sama dengan nol. Dan, terakhir. Kalau, misalnya, dia tidak ada solusi, yang real, kita bilang, B kuadrat, minus 4 AC, kurang dari nol. R sama dengan, alpha plus, minus, beta. Nah, dengan I, itu sama dengan, akar dari negatif 1. Dalam kata lain, selamat datang, di dunia kompleks. Nah, gimana nih? Kalau, misalnya, kalian, kasus 1, maka, IH kalian, itu, itu C1, E, R, R, 1, X, ditambah, C2, E, R2, X, dengan C1, sama C2, itu konsanta, masing-masing. Oke? Cukup gampang? Itu kalau, misalnya, dua akarnya. Kalau, misalnya, sama, kayak yang tadi ya, berarti, YH, sama dengan, C1, E, R, X, ditambah, C2, X, E, R, X. Itu kalau, misalnya, solusinya cuma ada satu, si R-nya. Terakhir, ini yang paling, membingungkan, tapi, kalau, misalnya, dia, bentuknya kompleks, maka, YH, adalah, E, dari alpha X, C1, cos, beta X, ditambah, C2, sin, beta X. Lah, kok bisa jadi, trigonometri, itu gara-gara, ada, sifat, yang mungkin, belum kalian ketahui, atau, mungkin, kalian sudah ketahui, saya nggak tahu, bahwa, E, I, X, sama dengan, cos X, plus I, sin X. Pembuktiannya juga, bisa kalian cari sendiri ya, karena kita nggak punya waktu, untuk membuktikan. Tapi, dasarnya begitu. jadi, recap, kalau misalnya, ada dua akarnya, kita, eksponennya beda. Berarti, tinggal gampang ya, E, R1 X, di C1, C2, E, R2 X. Oke, kalau misalnya, sama, yang satu, E R X, yang satu, X R X. Ketiga, kalau misalnya, dia imaginer, atau kompleks. Yang real, kita jadikan, eksponensial, terus, betanya, kita masukin, trigonometri, satu-satu. Sampai, di situ dulu, ada pertanyaan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka, kita akan, mencoba, bereksperimen, dengan soal, yang sudah, tersiapkan. Nah, misalkan ya, ini soal dari, soal tutorial. Saya punya, Y, double aksen, kurang, 4 Y, aksen, tambah, 9 Y, sama dengan 0. Kalau, misalnya, sekarang, kita mau cara cepat, nih ya, mencari karakteristik. Kita tuliskan, misalkan, Y, sama dengan, E, Rx, maka, kalau, misalnya, kalian skip forward, ini tuh, jadi, R kuadrat, kurang, 4 R, tambah, 9. koefisiennya, benar-benar, sama persis. Gitu, gampangnya, kalian mencari, karakteristik, persamaan karakteristik. Oke. Kita cek diskriminannya. 4 AC, sama dengan berapa? B kuadrat, itu 16. 4 AC, 4, 36. Minus 20. Oke, dia kurang dari 0, maka ini, imajiner, atau kompleks. tapi, jangan lupa, kita juga masih harus, daresin. Kita pakai, persamaan, yang kalian sudah tahu, pakai kuadratik. ini jadi 4, tambah, tambah kurang, akar min 20, per 2, atau sama dengan, 2. Ini, kalau misalnya, kalian mau keluarin, ini jadi 4, kali negatif 5, 4, 5, atau 2. Berarti ini, 2, akar 5, I. Good stuff. Nah, kita, dapat, R, R, 1, sama dengan, 2, tambah, 2, akar 5, I. Yang satunya lagi, R2, sama dengan, 2, kurang 2, akar 5, I. Halo, sekarang, kita masukin, kan tadi bentuknya, A, plus minus, beta, I. Maka, IH, itu sama dengan, E, pangkat 2X, dikali, C, 1, cos, 2, akar 5, X, ditambah, C2, sin, 2, akar 5X, sama di sini, ada pertanyaan, kita, tunggu, 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 ada pertanyaan, gak nih, oh iya, jangan malu-malu, 5, 4, 3, 2, 1, saya asumsikan, semua ngerti ya, kalau misalnya, ada yang mau nanya, silahkan ditanya aja, di kolom chat, atau, boleh langsung, interupsi, temanku, nah, ini solusi, komogen kita, general, kita gak tau, C1, C2 apa, sekarang, saya tambah, informasinya, diketahui, bahwa, Y0, sama dengan, 0, dan, tununan, Y0, sama dengan 8, maka, dari sini, kita, sekarang, bisa cari nih, apa, persamaan, spesifiknya, kita tau, YH, sama dengan, E2X, nah, kalau misalnya sekarang, kita tinggal masukin ya, bahwa, eee, entar, ini kita turunin dulu deh, biar, sama dengan, E2X, C1, cos, 2 akar 5X, saya pindahin, C2, sin, 2 akar 5X, ini ditambah, E2X, dari, minus, C1, cos, enggak, sorry, ini, kita, lupa keluarin, akar 5, sin, 2 akar 5X, ditambah 2 akar 5X, C2, cos, 2 akar 5X, oke, panjang sekali, Y0, 0, Y0, kita sekarang bisa dimasukin nih, bahwa, 0 sama dengan, E2X kan, enggak mungkin, 0 kan, E2X itu langsung 1, 1, C1, cos, 0, ditambah, C2, sin, 0, dan, ini 1, yang kedua, bahwa, 8, sama dengan, ini langsung hilang, oh, enggak, ini 2 kali, C1, cos, 0, tambah, C2, sin, 0, ditambah, min 2 akar 5, sin, 0, 2 akar 5, C2, cos 0, wow, panjang sekali, C1, ini kurang C1, nah, jadi, dari sini, ini kita hapus aja, karena mau bingungkan, dari sini, misalnya, C1, kali 1, tambah 0, sama dengan 0, berarti, C1 sama dengan 0, lalu, terus, habis itu, oh, iya, yang itu, jangan dihapus ya, harusnya, oh, well, baiklah, lalu, yang kedua, 8, sama dengan, 2, C1, C2, sin 0, 0, tambah 0, sin 0 lagi, tambah 0, tambah 2 akar 5, C2, kali 1, C1, 0, 0, 0, 0, berarti ini, 2 akar 5, C2, berarti, C2, sama dengan, 4, per akar 5, atau sama dengan, 4, per 5 akar 5, berarti, berarti, kita sudah punya nih, C1, sama C2-nya, Y, partikularnya, jawaban akhir kita, adalah, 4, akar 5, E, 2X, sin, 2 kali, X, karena, C1-nya 0, maka yang tadi, term cost-nya, jadi 0, begitu, itu kalau misalnya, kalian dikasih, nilai inisialnya ya, ya, jadi, tadi gimana, misalkan, recap ya, misalkan, dikasih ini, kalian misalkan dulu, Y sama dengan, Rx, terus, habis itu, cari, persamaan karakteristik, tentukan, sifat, solusi, kalau misalnya, kalau misalnya ada, masukkan, nilainya, nilai, yang diberikan, dan itu, caranya, kalian, menyelesaikan, yang homogen, tentunya, kalau misalnya, sekarang, kita coba lagi nih, ini, gak akan keluar, by the way, di, UTS, I'm sure, cuma, ini keluar di tutorial, jadi, ini, sekedar, teori aja ya, Y pangkat 3, misalnya, Y, di, petik 3, triple aksen, single aksen, sama dengan 0, kalau, sekarang, kita punya, order 3, order 3, berarti, dia mengikuti juga, jadi, harusnya, ada 3, si itunya, si, Y, H nya, itu sama dengan, apa, tambah apa, tambah apa, ada 3, kalau, misalnya, nanti, kita, selesaikan, persamaan, karakteristiknya, ini, itu, sama dengan 0, yang ini, R sama dengan, min 1, berarti, ini, C1, min X, R1, berarti, ini, R, minus R, plus, minus, 4, kali AC, B, kuadrat, ini, minus 1, plus minus, 1 kurang, 4, minus 3, I akar 3, per, 2, atau, kalau, misalnya, kalian simplify, minus setengah, tambah, I, I akar 3, per 2, R3 nya, sama dengan, minus setengah, dikurangi, I per 2, I per, I akar 3, per 2, berarti, kalau misalnya, kalian masukin nanti, Y, sama dengan, R yang 1, ingat tadi, R, X, yang 1, ini yang kedua, kurang, E, tambah, E, minus setengah, X, minus setengah, ya, dikali, cos, akar 3, per 2, X, ditambah, sin, akar 3, per 2, X, 1, 2, 3, 3, 3 suku, itu, hanya segedar pengetahuan saja, tapi, tekniknya juga, sama, ya, jadi, jangan takut, kalau misalnya, ngelihat, persamaan, differential, atau 2, metodenya, akan selalu, sama begitu, kita terakhir, ya, kita coba yang ini, tambah 16, Y, sama dengan 0, sama lagi, kita misalkan, ini, Y, R, X, berarti, Y pangkat 2, nanti jadi, R kuadrat, R, 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 ini, persamaan karakteristik kita, kalau misalnya, kalian, sederhanakan, ini menjadi, plus minus, 4, I, ya, karena ini, imajiner, jadi, persamaan kalian, adalah, C, 1, kan, gak ada realnya, ya, jadi, E, pengkat 0, X, ya, sama dengan 1, ya, ini, gak ada, bagian realnya, semuanya, imajiner, berarti, semuanya, jadi, trigono, cos, 4, X, ya, ini, koefisiennya 4, ditambah, C2, cos, eh, cos lagi, sinus, 4, X, X, begitulah, kalau misalnya, kalian, mau menyelesaikan, yang komogen, dan, kalau misalnya, dikasih, nilai, 2, E, Y, ininya, 0, misalnya, dikasih nilai, ya, yaudah, kalian tinggal, masukin aja, ini, kalau misalnya, kalian turunin dulu, jadi, eh, min, C1, sin, gak, ini kurang 4, min, 4, sin, ini, ditambah, 4, C2, cos, 4, X, fancy stuff, kalau misalnya, kalian masukin nih sekarang, berarti, 2, sama dengan, C1, cos, 0, ditambah, C2, sin, 0, dan, yang ini, 0, sama dengan, minus 4, sin, 0, sorry, min 4, C1, sin, 0, ditambah, 4, C2, cos, 0, yang sin, 0, jadi, 0, yang sin, 0, jadi, 0, kita hapus, hapus, cos, 0, 1, ini juga bisa dihapus, berarti, C1, sama dengan 2, C2, 0, kalau misalnya, kita masukin lagi, C1, 2, cos, 4, X, C2, 0, sinnya ilang, semua, ini jawaban akhir kita, jadi begitu ya, tekniknya, aku gak tahu apa lagi yang perlu ditunjukkan pada kalian tentang teknik ini, ini, itu kalau misalnya menyelesaikan homogen, nah, ingat ya pada, pas tadi kita bilang bahwa, untuk menyelesaikan non-homogen, kita perlu, menyelesaikan yang homogen dulu, karena, prinsip superposisi yang tadi, beberapa solusi harus digabungkan menjadi satu, keseluruhan, jadi, gak cukup kalian cuma, misalnya, yang belakangnya ya, kita tunjukin, misalnya, kita, ini deh, plus, Y, ini, kurang 6Y, sama dengan 3X kuadrat, kurang 2, ini non-homogen, kenapa? karena belakangnya bukan 0, nah, kenapa kita gak bisa langsung aja, mengasumsikan bahwa, oh, yaudah, kalau gitu, Y nya sama dengan, AX kuadrat, plus BX, plus C, walaupun ini adalah, salah satu solusinya, nanti kita bahas, karena, ini kurang komplit, masih kurang komplit, karena ada beberapa variable-variable lain, yang kalian, kalian harus masukkan, jadi, untuk, persamaan non-homogen, harus, harus, ada, yang namanya, YIHA, sama YIPI, namanya lucu-lucu, tapi sebenarnya, kalau misalnya kalian lupa, tidak YIHA, dan tidak YIPI, YIHA, homogen, atau, general, general solution, atau, complementary, banyak namanya, yang ini, spesifik, atau, particular, begitu, nanti, gimana jadinya, bahwa, YIHA, itu yang membuat, ini 0, mutlak, pasti 0, dan, YP, adalah yang membuat ini, sama dengan ini, kalau kita tambahin, itu menjadi, solusi komplit kita, ingat ya, solusi, harus, komplit, gak bisa cuma, YIHA doang, gak bisa cuma, YP doang, that's it, mari kita, coba, selesaiin yang ini, pertama, kita, asumsikan dulu, bahwa ini, homogen ya, ini, 3X kuadrat, minus 2, biar ingat, kita, asumsikan ini, homogen, kalau homogen, gimana tadi, oh, kita misalkan, ini sama dengan, ERX, maka, persamaan karakteristiknya, jadi apa, ini, kita skip ya, R kuadrat, tambah R, kurang 6, sama dengan 0, ini bisa difaktorisasi, jadi, plus 3, R, min 2, sama dengan 0, kita dapat, R sama dengan, min 3, kita dapat, R sama dengan 2, maka, kita dapat, YH, sama dengan, C1, E, min 3X, ditambah, C2, E, 2X, oke, tapi ingat, kita belum selesai, sekarang, kita, selesaikan yang non homogen, gimana caranya, ini, pro tip ya, buat kalian yang, misalnya kebingungan ya, cara taunya, misal, kita mau mencari YP, YP, ini, ini kita lihat, bentuk belakangnya, kalau, misalnya, dia, polinomial, polinomial ya, polinomial, jadi, X5, tambah 4X, kuadrat, gitu, tebakan kalian, akan hampir selalu, mengikuti, pangkat terbesarnya, ini apa, X kuadrat kan, berarti, ini menjadi, AX kuadrat, tambah BX, tambah C, ingat ya, harus ada semua, yang X kuadrat harus ada, yang X harus ada, yang C sendiri harus ada, sama juga, kalau misalnya ini, jadi pangkat 3, nanti, AX, kubik, BX kuadrat, CX, tambah D, harus ada, semua tingkatnya, nah, kita, YP ya, kalau misalnya, kita turunin, jadi, 2AX, plus B, kalau turunin lagi, jadi, 2A doang, kita masukin, kebersamaan ini nih, 2A, tambah, 2AX, plus B, kurang, 6, AX kuadrat, tambah BX, plus C, sama dengan berapa, sama dengan 3X kuadrat, kurang 2, asumsinya, jangan dihapus, karena ini, penting sekali, nah, kita buka kurungnya, 6AX kuadrat, plus, 6BX, plus 6C, kita, klasifikasi ya, apa yang namanya, grouping, grouping, ini, ini X kuadrat, itu harus sama dengan, 3X kuadrat, ya, yang X kuadrat, sama X kuadrat, kalau misalnya, 2AX, tambah 6BX, kita lihat, koefisien, X nya berapa, ternyata dia 0, oke, lalu, terakhir, 2A, tambah 6C, sama dengan, min 2, ya, ini, X nya kita bisa bagi, jadi 1, ini juga, X nya hilang, kita punya persamaan, 3 variable, kecuali, ini, nggak, nggak benar-benar, 3 variable, A sama dengan, min setengah, terus, kita bisa masukin ke sini, 2 kali, min setengah, tambah 6B, sama dengan 0, ini, jadi, min 1, 6B, sama dengan, 1, B, sama dengan, 1 per 6, terus, kita masukin lagi, 2 kali, min setengah, tambah, 6C, sama dengan, min 2, ini, jadi, min 1, tambah 6C, berarti, 6C, itu, sama dengan, min 1, C, sama dengan, min 1 per 6, berarti, ini kan, udah dapet nih, A, B, C, kita bisa gantiin, ini, min setengah, maka, YP, min setengah, B, nya 1 per 6, C, min 1 per 6, terakhir, berarti, kita tinggal apain, solusinya, adalah, Y, X, sama dengan, tambahin, C1, E, min 3X, tambah, C2, E2X, kurang, setengah, X kuadrat, tambah, 1 per 6, kurang, 1 per 6, itu, solusi lengkapnya, ingat, solusi, harus, lengkap, nah, ini, kalau misalnya, kita hanya, memiliki, kayak, full ya, maksudnya, cuma, polinomial, kalau misalnya, sekarang nanti, ada, amit-amit lah, soalnya dikasih, inisialnya juga ya, sama dengan 1, Y prime 0, sama dengan 0, yaudah, kalian tinggal masukin lagi, 0, sama dengan, C1, tambah, eh, enggak, belum, ini, kalau diturunin, masih ada waktu nggak ya, oh, masih, yaudah lah, ini bisa kalian selesaiin, sendiri lah ya, tapi, kalau misalnya, ada dikasih inisialnya juga, kalian tinggal masukin, berikutnya, speedrun, kalau, misalnya, ini kita pakai, persamaan differential yang sama, tapi, belakangnya, kita ganti, jadi, exponential, ya berarti, kita juga mengikuti, exponential, masalahnya satu, kalau misalnya sekarang, kita, IH-nya tadi, berapa? IH-nya itu, C1, E, min 3X, tambah, C2, E, 2X, masalahnya satu, ini kan E2X nih, berarti, harusnya, asumsi kita adalah, dia, bentuk, dari, C, E, 2X, masalahnya satu, kenapa kita harus cari homogen dulu, karena, ini gak boleh sama, ingat ya, kalau yang tadi, kasus, pas, R, kembaran, itu kan, berarti dia gak boleh sama kan, harus ada C1, ERX, sama ada yang, C2, X, ERX, ini juga sama, kalau misalnya, dia ada yang kembaran, ini E2X, asumsi kita berarti, E2X juga, dikali C, C-nya apa, kita gak tau, atau A lah, masalahnya, kalau misalnya, dia kembaran, itu tidak boleh, ini haram, jadi, yang kalian perlu lakukan adalah, mengkalikan ini, dengan, X, tujuannya adalah, supaya, partikular kalian, tidak, boleh, sama dengan, dengan homogen, bagian manapun, nah, kita selesain ya, coba ya, E2X, berarti, kalau misalnya, kita turunin, itu jadi, E2X, ditambah, 2AX, E2X, ya, lalu, kalau misalnya kita, itu lagi, turunin lagi, jadi, sama lagi, AE2X, eh, enggak, ini jadi, 2, 2AE2X, ini jadi, 2AE2X, ditambah, kalau misalnya, ini diturunin lagi, jadi, 4AX, E2X, atau ini, kita bisa, samain ya, jadi, 4AX, E2X, maka sekarang, kalau misalnya, kita tambahin nih, double prime, terus, ditambah, sama, yang prime, AE2X, tambah, 2AX, E2X, terus, kita tambahin, sama, di awalnya, kurang, 6AX, E2X, sebaik sini harusnya, 6AX, E2X, itu, itu kita sama denganin, E2X, ini kita tambahin dulu ya, ini, 4A, tambah 2A, kurang 6A, jadi, 0, ini, 4A, tambah A, jadi, 5A, E2X, 5A, E2X, sama dengan, E2X, coret, 5A, sama dengan 1, A nya, sama dengan, 1 per 5, berarti, YP kita, 1 per 5, X, E2X, dan, solusi komplit kita, kita, adalah, coba saja, E, min 3X, tambah, C2, E2X, tambah, 1 per 5, X, E2X, itu, adalah, solusi lengkap kita, jadi, kalau misalnya, belakangnya, E2X, asumsi kan, dia sama ya, sama pangkatnya, kalau misalnya, nanti ini berubah, jadi 3X, ini juga jadi 3X, kalau misalnya, ini jadi 5X, ini juga jadi 5X, pangkatnya, copas, kalau, misalnya, dia tadi, kuadratik, 3X kuadrat, kurang 2, itu, jadinya, AX, kuadrat, plus BX, plus C, dan, yang terakhir, kasus terakhir banget, kalau misalnya, dia, bentuknya, sin X, atau cos X, atau, kombinasi dari keduanya, maka, asumsinya adalah, untuk, ini apapun, argumennya, sama dengan, A, cos, beta X, ditambah, B, sin, beta X, dengan beta, mengikuti, apapun yang ada di dalam sini, dan ingat, kalau, misalnya ini, akan sama, dengan homogen, solusi homogennya, bentuknya, misalnya, katakanlah, homogennya itu ada, A, cos, beta X, gitu ya, misalnya, homogennya ada C1, cos beta X, maka, kalian tidak boleh, sama persis, harus dikali, X, begitu ya, dan, kalau, misalnya, ada keduanya nih, E, min X, tambah, sin X, kalian, ini ya, ingat ya, ada 2, berarti, kondisinya juga, kalian harus tambahin, Y partikularnya, berarti, A, E, min X, ngikutin ini, lalu, B, sin X, mengikuti ini, 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 mengikuti ini, ini, mengikuti ini, itu protipnya, kalau, misalnya, ditambah, kalau, misalnya, ini yang terakhir nih, soal terakhir, maaf, overtime dikit, ini kita sama-sama, langsung, selesaiin aja, Y, double aksen, kurang, Y aksen, sama dengan, part X, E, X, kalau, misalnya, kalian amit-amit, dapet soalnya, yang dikali, nih ya, atau enggak, part X, cos X, maka, asumsi kalian juga, ini harus dikali, YP itu, sama dengan, X, kali, sama dengan, C, X, asin X, plus, B cos X, harus dikali juga, kalian kali silang, dan, nanti, YP nya, akan, sekompleks itu, tapi enggak, untuk, soal terakhir, kita kasih ini, part X, EX aja, dengan kondisi, bahwa, Y 0, sama dengan 2, dan, Y prime 0, sama dengan 3, oke, speed run ya, karena, kita enggak punya banyak waktu lagi, Y, pangkat 2, Y prime, kita nyari homogen dulu, ERX, sama lagi, strateginya, bahwa, persamaan karakteristiknya, jadi, R kuadrat, kurang, ini, pangkat 1, jadi R, sama dengan 0, R, R min 1, sama dengan 0, antara R, sama dengan 0, atau, R sama dengan 1, berarti, Y homogennya adalah, E pangkat 0X, atau sama dengan 1, C1, ditambah, C2, E, X, ya, lalu, itu cepat, homogen, kalau misalnya, kita disuruh partikular, partikularnya apa nih, 4X, dikali X kuadrat, maka sama juga, kalian asumsinya, bahwa ini adalah, X, dikali X, X, di sini, kita copy, ininya juga kita copy, harus dikali, kalau dia kali, harus dikali, kalau dia tambah, harus ditambah, oke, oke, AX, EX, ditambah, E, apa, oh enggak, enggak harus, oke, AX, kalau misalnya, di kita turunin, jadi, A, EX, ditambah, E, AX, EX, dan, kalau misalnya, kita turunin lagi, jadi, A, EX, ditambah, A, EX, ditambah, AX, U, A, enggak, AX, AX, atau ini, 2X, berarti tadi, kita masukin, 2AX, tambah, AX, X, dikurang, AX, tambah, AX, X, sama dengan, 4X, X, ini, berarti, jadi, tinggal 1, ini, kita samain, jadi, 2AX, sama dengan, 4AX, enggak, jadi, 4, ini, masih tetap, 4X, X, berarti, wah, enggak, 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 berarti, memang, harus ditambah, kita coba, kalau, misalnya, salah, enggak, apa-apa, kita, masih, bisa, 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 jangan, takut, salah, aja, pokoknya, kalau, kayak, gini, ayo, tambah, AX, Sama dengan, AX, tambah BX, tambah AX, tambah AX, AX, oke, ini, kita, berarti, Y, pangkat, Y, sama dengan, dikurang, tambah, AX, X, oke, kita, tambahin, tambah 2, B, EX, tambah 2 AX EX ini harus sama dengan 4X EX berarti ini kita samain A sama dengan 2 dan A tambah 2B harus sama dengan 0 2B sama dengan minus 2 B nya minus 1 berarti solusi partikular kita adalah ini A kita ganti jadi 2 dan B nya minus 1 minus X ini partikular kita kalau misalnya kita tambahin sama sama jadi Y sama dengan C1 tambah C2 minus 1 X tambah 2X X kalau misalnya sekarang kita masukin nilainya nih ya Y 2 sama dengan C1 tambah C2 minus 1 kali E0 tambah 2 kali 0 E0 berarti ini bisa 0 E0 itu 1 ini buka kurungnya berarti berarti C1 tambah C2 sama dengan 3 terus kalau misalnya ini kita turunin oh tidak ini turunin C1 nya hilang C2 kurang 1X karena dia konstanta karena dia konstanta 2X tambah 2XX berarti ini kurang 1 ditambah 2 ditambah 1 Y prima 0 ini 0 C2 plus 1 ini 0 coret sama dengan 3 C2 nya sama dengan 2 berarti C1 nya sama dengan 1 masukin berarti Y sama dengan C1 1 tambah C2 2X kurang X ditambah 2X X jawaban finalnya adalah tambah X sama 2X F X what a long journey dan itulah sekian dari saya jadi ingat ya homogen diberesin dulu pakai ERX kalau misalnya nanti yang belakangnya dia mengikuti kalau misalnya ini di kali ini kalian kali asumsinya kalau misalnya ada yang kuadratik kalian harus AX X kuadrat plus BX plus C dan seterusnya kalau misalnya ada yang trigono harus ada sin harus ada cos finally kalau misalnya ada yang identik kalian harus kali X dan sekian sekian dari saya saya persis overtime 6 menit let's go terima kasih sudah mendengarkan mohon maaf overtime jadinya thank you Aaron kemudian kemudian Terima kasih.